Selamat datang di Mawar Putih TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Datu Akbidin Abdul Qadir, yaitu Pegom Syariau, mewakili Putri Sarah Liana, mau tindakan undang-undang diambil terhadap Irak Hazar dan keluarga atas dakwaan melanggar perintah injukasi dikeluarkan Mahkamah Sivil Kuala Lumpur Jun lalu. Akbidin berkata, selain istri kedua Samsul Yusuf, yaitu Bapak Ira, yaitu pelakon veteran Kazar Saisi, dan seorang lagi anaknya, yaitu kakak Ira Yasmin Kazar, didakwa melanggar perintah injukasi bergenaan. Perintah injukasi yang dikeluarkan itu menghalang tiga individu terbabit, meluahkan atau menyebar sebarang bentuk gangguan dalam media sosial atau mana-mana platform membabitkan Putri Sarah. Kami akan mulakan prosiding Mahkamah terhadap Irak Hazar dan kakaknya yang secara terang-terangan melanggar perintah injukasi kekal sehingga sekarang. Kita akan mulakan dengan meminta Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara dan denda sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran paling dasyat di mana pihak di sana sepatutnya tidak boleh mengganggu divinden sama sekali sehingga kes selesai. Ini tidak mereka terus pergi ke luar negara dengan bernikah tanpa izin mahkamah yang jelas membuat itu becengang perintah injukasi. Katanya selepas prosiding memfailkan penceraian pelenitif yaitu Putri Sarah terhadap Samsul di kompleks Mahkamah Syariah Kuala Lumpur di sini hari ini. Permohonan cerai itu difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Bidin menjelaskan semua urusan tuntutan cerai planetif lancar.